TNI Polri Percepat Pemindahan Warga Isoman Ke Lokasi Isoter CB News Probolinggo Pemindahan warga yang melaksanakan isolasi mandiri isoman, di rumah. Dipindahkan ke tempat isolasi terpusat isoter yang dilakukan secara humanis oleh para babinsa bersama tim Satgas Kecamatan yang ada di wilayah teritorial Binaan. Dan DIM 0820 Probolinggo Letkol Arha Arief Budi Cahyono mengatakan, Tujuan dari pemindahan ke tempat isoter adalah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya di klaster keluarga dan klaster perumahan. Warga yang isoman tidak perlu takut untuk dipindahkan ke rumah sehat atau tempat isoter karena semuanya terjamin. Terjamin untuk pemeriksaan kesehatan oleh nakes, obat-obatan, hingga kebutuhan logistik. Dengan demikian pasien agar dapat segera sembuh dan sehat kembali. Serta yang terpenting dapat memutus penyebaran COVID-19. Tegas dan DIM, Jumat 27 Agustus 2021. Warga isoman dibawa mobil ambulans bersama tim medis menuju tempat isoter di SMP Negeri 6 Kecamatan Wonoasi Kota Probolinggo. Di tempat isoter ada 108 tempat tidur yang disediakan. Kami terus berupaya mempercepat pemindahan isoman ke isoter. Tujuannya adalah demi kebaikan bersama, agar mata rantai penyebaran COVID-19 tidak meluas, khususnya di lingkungan keluarga. Jelas dan DIM 0820 Probolinggo Letkol Arha Arief Budi Cahyono. Laporan Gogon Harum dan Mamat Abdullah Koresponden CB News dari Kota Probolinggo Jawa Timur. Selamat menikmati. Terakhir, isoman, isotel, gimana sih ini sebetulnya? Kediratannya menurutnya dengan gimana? Untuk masyarakat yang masih melaksanakan isoman, apabila memang bapak-bapak atau ibu-ibu ini tidak mengalami sesuatu yang harus diisomankan, lebih baik dirawat isotel. Karena isotel ini fungsi utamanya adalah untuk mencegah penularan ke saudara-saudaranya, ke keluarganya. Jadi isotel itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mencegah penularan. Yang kedua, dengan adanya isotel ini, bapak-bapak dengan ibu-ibu ini akan lebih terpantau kesehatan. Karena satu fokus juga. Satu fokus, ada nakesnya, ada petugas yang menghawasi setiap hari, makanannya terjamin, dijamin. Vitamin juga ini obat-obatannya. Dijamin, karena kami sudah ini, sudah meninjau langsung di lapangan, makanannya enak, gizinya juga bagus, terus vitaminnya juga ada, obat-obatannya juga ada. Karena kemungkinan untuk sebuah akan semakin besar, sehingga bisa mengurangi tingkat angka kasus yang meninggal. Demikian, Mas. Siap. Terima kasih, Nen. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas.